Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selain ini bersama saya Oke, udah lama ya saya gak bikin video memasak sepak bola Terutama di Youtube saya Gak mau ada 2 bulan Nah, kebetulan karena kali ini ada big match Antara monster naked ke Arsenal Dimana kedua tim memang lagi kurang stabil Arsenal lagi mencoba-coba dengan pemain baru mereka Merupakan beberapa kecilan pemain kayak partai Seperti 4 tim di posisi tryp kanan Yang selama ini diposisi sebagai gelandang bertahan Sekarang diganti ke tryp kanan itu sebagai back kanan gitu Jadi kayak menurut gue kurang stabil aja sih Perubahan strategi yang sekarang dilakukan Arteta Dan ya memang kekurangan Arsenal dari dulu Dari musim lalu itu striker Dan anehnya Arsenal sama sekali gak beli striker Mereka hanya beli 3 pemain ya Kalau saya gak salah itu ada Declan Rice Kayi Havers dan Julian Timber Yang sangat disayangkan Julian Timber itu cedera kok Cedera sampai Januari gitu Nah, MU lagi Memang permasalahan mereka juga sama kayak Arsenal Yaitu striker Tapi di 3 pertandingan awal itu Bukan hanya striker permasalahan MU Di lini belakang ditambah lagi Farhan cedera Dan mungkin akan bisa tampil setelah jidah internasional Jadi kayak ini PR besar sih buat Menurut Nice Ditambah 2 back kiri mereka juga segera Makanya mereka datangkan back kiri baru Yaitu Sergio Regulon Dan saya belum bisa dipastikan juga Apakah Regulon bisa turun di match kali ini atau enggak gitu Tapi kalau gak turun ya paling Diego Dalot yang kembali digeser ke kiri gitu Untuk jalannya pertandingan Ya di beberapa pertemuan terakhir Dua tim ini Selalu menciptakan permainan yang terbuka Saling jual beli serangan Dengan rata-rata di setiap match mereka itu selalu terjadi 3-4 gol gitu Jadi pastinya pertandingan ini akan seru Ditambah lagi mereka lagi mencari pola permainan yang tepat untuk kedua tim ini Ditambah lagi akan makin serunya Karena stripper yang dibutuhkan EMU selama ini Akhirnya bisa tampil nanti lawan Arsenal Tapi Erickson Hart gak bisa kasih kepentingan Apakah dia akan menjadi pemain starting 11 Atau turun dari bangku cadangan gitu Jadi kayak belum pasti Jadi kemungkinan besar EMU akan ya turun di starting line up yang seperti biasanya Mungkin hanya minus sub-show yang mungkin digantikan Regulon atau Diego Dalot Dan untuk sama rabat pemain yang mereka baru beli itu bisa main Tapi kayaknya nanti setelah jeda internasional Karena belum bisa main sekarang Gak tau kenapa Dia belum Dia belum baca sih video-video terupdate-nya gitu Jadi ya Saya berharap sih pertandingannya Kita berjalan seru sama setiap teman-teman sebelumnya Dan ya saya berharap Di waktu ini gak usah lah Menampilkan permainan-permainan konyol Bener-bener yang gak perlu terutama itu ya Jadi video-video sekian Pemain dari saya guys Terima kasih Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys